Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Semoga teman-teman saat ini dalam keadaan sehat walau fiat Dan tidak kekurangan apapun Pertama dalam menghadapi wawah virus pandemik ini Nah, pada kesempatan ini Saya akan membahas tentang Dalam hal apa Hibah antara orang tua kepada orang tua Anaknya atau hibah Antara seseorang kepada orang lain itu tidak sah atau batal secara hukum Nah, sebelum melangkah lebih jauh tentang hibah Dan ketentuan-ketentuan yang berlaku Saya akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hibah Hibah sendiri adalah pemberian dari seseorang Selaku pemberi hibah kepada orang lain Selaku penerima hibah Nah, untuk dapat menyatakan hibah tersebut sah secara hukum Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan Pertama Hibah tersebut dilakukan pada saat si pemberi hibah masih hidup Nah, disini Dapat dikatakan pada saat pemberian hibah tersebut Si pemberi hibah masih hidup Atau belum meninggal dunia Nah, jadi Sepanjang hibah tersebut dilakukan Pada saat si pemberi hibah masih hidup Kemudian si pemberi hibah meninggal dunia Maka hibah tersebut tetap sah secara hukum Yang kedua Hibah tersebut berusaha dan mengikat secara hukum Apabila pemberian hibah tersebut Diberitahukan secara resmi oleh si pemberi hibah Kepada si penerima hibah Dan dalam hal ini Hal-hal yang harus diperhatikan adalah Si penerima hibah itu bersedia menerima hibah dari si pemberi hibah Yang ketiga adalah Hibah berusaha dan mengikat secara hukum Bagi para pihak dalam hal ini Bagi pemberi hibah dan penerima hibah Apabila hibah tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berunang Dalam hal ini Notaris apabila menyakut dengan barang-barang bergerak Dan pejabat membuat akta tanah atau PPAT Apabila hibah tersebut menyakut tentang barang-barang tidak bergerak Seperti rumah atau tanah Nah Jika pada saat pemberian hibah tersebut Tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berunang Dalam hal ini misalnya notaris Dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT Maka hibah tersebut kemudian dapat dibuatkan dalam bentuk akta notaris Atau dibuatkan dalam bentuk akta dihadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT Dengan ketentuan Pada saat pembuatan hibah tersebut Itu si pemberi hibah masih hidup atau belum meninggal dunia Dalam hal pemberian hibah baru dapat terlaksana Setelah si pemberi hibah meninggal dunia Maka hibah yang demikian disebut dengan hibah wasiat Jadi misalnya orang tua bermaksud untuk menghibahkan sebidak tanah dan bangunan kepada anaknya Namun bidak hibah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah orang tuanya meninggal dunia Nah ini dinamakan dengan hibah wasiat Namun hal yang perlu diperhatikan adalah Pelaksanaan hibah ini atau pemberian hibah ini Dilakukan oleh si orang tua kepada si anaknya pada saat si orang tua tersebut masih hidup Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan sebuah hibah itu batal atau tidak sarjang hukum Pertama, hibah mengenai barang-barang atau benda-benda yang baru ada di kemudian hari Nah misalnya saya bermaksud untuk menghibahkan sebuah kapal pesiar kepada orang lain Namun hibah tersebut baru dapat saya laksanakan apabila saya telah memiliki sebuah kapal pesiar di kemudian hari Nah hibah yang seperti ini itu tidak sah atau batal secara hukum Yang kedua adalah hibah yang memuat tentang sebuah syarat kepada si penerima hibah Misal, dalam hibah tersebut saya mengatakan bahwa saya menghibahkan sebuah tanah dan bangunan Dengan ketentuan si penerima hibah itu melaksanakan sebuah kewajiban atau melakukan pembayaran atau pelunasan sejumlah uang Agar saya dapat memberikan hibah terhadap tanah dan bangunan tersebut kepada orang tersebut Nah hibah yang demikian juga tidak sah atau batal secara hukum Karena ini lebih identik dengan jual beli antara si pemberi hibah dengan si penerima hibah Yang ketiga Hibah dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum Apabila si penerima hibah itu tidak memiliki haknya secara utuh Misalnya dalam hibah tersebut si pemberi hibah menyatakan bahwa ia masih memiliki hak untuk melakukan penjualan Atau untuk memberikan barang atau benda yang sebelumnya telah dihibahkan kepada si penerima hibah Nah hibah demikian juga dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum Yang keempat Hibah dinyatakan tidak sah atau batal secara hukum Pertama terhadap benda tidak bergerak apabila hibah tersebut tidak dilakukan dihadap pejabat yang beronan Pertama apabila menyangkut tentang barang tidak bergerak dalam hal imitana dan bangunan Maka apabila hibah tersebut tidak dilakukan dihadapan notaris atau pejabat penggobat akte tanah atau PPAT Maka hibah yang demikian juga dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum Nah yang kelima juga sebuah hibah dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum Apabila hibah tersebut dilakukan antara seorang suami kepada seorang istri Nah dalam hal ini tidak ada perjanjian pisah harta antara si suami dan si istri sebut Nah hibah tersebut yang demikian ini tidak sah atau batal demi hukum Karena disini antara si suami dan si istri terdapat penyatuan harta Jadi pemberian hibah yang demikian juga tidak sah atau batal secara hukum Kesimpulannya hibah tersebut baru dapat dinyatakan sah Apabila pemberian hibah tersebut dilakukan pada saat si pemberi hibah itu masih hidup kepada si penerima hibah Nah dan hal yang perlu menjadi catatan adalah Pelaksanaan hibah tersebut harus dibuat dihadapan pejabat yang berunang Dalam hal ini notaris dan apabila menyangkut tentang benda-benda tidak bergerak Misalnya tanah dan bangunan Maka hibah ini harus dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah dalam hal ini PPAT Dan tentu saja hibah tersebut baru dapat dinyatakan sah atau tidak Batal secara hukum apabila hibah tersebut tidak menyangkut benda-benda yang baru ada di kemudian hari Kedua sepenghibah tidak dinyatakan masih tetap berhak untuk menjual atau memberikan barang atau benda yang dihibahkan kepada orang lain Yang ketiga hibah tersebut tidak membuat syarat-syarat untuk ulasan hibah kepada si penerima hibah Misalnya untuk melakukan pembayaran atau perunasan terhadap barang atau benda yang dihibahkan Yang keempat hibah tersebut harus dilakukan dihadap pejabat yang beronan dalam hal ini notaris Dan apabila menyangkut benda tidak bergerak harus dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah Misalnya apabila hibah tersebut berupa tanah dan bangunan Lantas pertanyaan berikutnya Apakah hibah dari orang tua kepada seorang anak Sementara orang tua tersebut atau almarhum dari orang tuanya itu memiliki berapa anak Kemudian dalam perjalanannya seorang anak misalnya mengaku telah mendapat hibah dari orang tuanya semasa orang tua yang masih hidup Sah atau berlaku secara hukum apabila hibah tersebut dilakukan di bawah tangan Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi Sebuah hibah berusaha dan berlaku secara hukum apabila dilakukan dihadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah Apabila misalnya hibah tersebut menyangkut barang-barang tidak bergerak dalam hal ini tanah dan bangunan Pertanyaan lain yang sering timbul di masyarakat adalah Apakah membeli sebidang tanah dan bangunan yang berasal dari seseorang yang mengaku mendapatkan hibah dari paman atau bibinya Itu sah secara hukum meskipun hibah tersebut dilakukan di bawah tangan Nah, pertanyaan berikutnya Apakah notaris atau pejabat pembuat akta tanah dapat atau bersedia membuat sertifikat hak milik atau proses balik nama Dari seseorang yang mengaku laku penerima hibah dari paman atau bibinya tersebut Atau tidak Nah, apabila misalnya si penerima hibah tersebut menyatakan bermaksud untuk meminta penetapan dari pengadilan Karena dia bukan ahli waris yang sah Maka bisa-bisa saja misalnya pengadilan meluarkan penetapan bahwa si penerima hibah memang mendapatkan hibah dari paman atau bibinya Pada saat paman bibinya masih hidup Namun, hal yang perlu menjadi catatan adalah Bisa saja di kemudian hari timbul permasalahan meskipun misalnya si penerima hibah berhasil meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat Berdasarkan kesaksian atau bukti-bukti yang ditunjukkan oleh si penerima hibah di pengadilan Lalu notaris atau PPAT bersedia menerbitkan sertifikat hak milik ke dalam atas nama si penerima hibah Namun, hal ini tidak mengurangi resiko apabila misalnya di kemudian hari diketahui paman atau bibinya selaku pemberi hibah kepada si penerima hibah tersebut Di kemudian hari diketahui memiliki ahli waris lainnya Nah, jadi menurut saya disini tetap ada resiko Nah, jadi apabila teman-teman atau saudara-saudara bermaksud untuk membeli tanah yang berasal dari hibah Dari seseorang yang menghaku mendapatkan hibah sementara hibah tersebut di bawah tangan Ini tidak mengurangi resiko yang dapat timbul kemudian hari Baik itu berupa adanya gugatan terhadap proses hibah tersebut Maupun adanya upaya laporan pidana kepada pihak pemerwajib Demikian penjelasan dari saya Semoga apa yang dapat saya sampaikan tersebut bermanfaat buat teman-teman sekalian Salam dari saya